Halo sahabat Melteng, kembali lagi saya Mark Quest di ruangku, kali ini kedatangan lagi hitgun dari Melteng SH-28. Nah yang kalian tahu, hitgun ini biasa sekolah saya gunakan, saya menggunakan untuk menempelkan divisi filmnya, divisi film untuk lekukan-lekukan, juga yang lebih saya sering pakai hitgun ini untuk mengeringkan cat, memang itu adalah hack-nya ya, jadi biar cepat catnya kering, jadi kita menggunakan hitgun. Nah, SH-28 Melteng ini seperti biasa volt-nya, ini kalian bisa lihat 220, dan biasa hitgun ini watt-nya itu besar, jadi ini 2000 watt benar-benar dia pemakaian besar kalau kita memakai speed yang kedua. Jadi di sini ada dua speed, speed satu itu sekitar 350 derajat, speed dua 550 derajat celcius, jadi semakin tinggi derajatnya, dia pasti akan menarik listriknya lebih kencang. Oke, langsung aja kita unboxing, ada apa aja di dalamnya. Oh, ini dapat dua jenis kepala hitgun ya, hitgun ya, hitgun dan ada yang bulat, ada yang kunci. Ini seperti biasa, manual book-nya. Nah, dan ini hitgun-nya, hitgun-nya. Unik ya bentuknya ya, tidak seperti hitgun biasanya, kulturistik banget bentuknya. Balik ke build quality, seperti biasa Melteng build quality-nya plastiknya tebal, tidak terlalu kopong, ya mungkin ini karena tidak ada dinamonya yang besar, jadi agak ringan. Ini ada hitam-hitam tapi bukan karet ya, bukan rubber ya, ini cuma modelnya saja. Nah, di sini kalian lihat nih, kalau bilang, wah lebay nih, jauh beginiannya nih, ya kan. Tapi sebenarnya ini fungsinya untuk stand, jadi ada tonjolannya supaya stabil, ya jadi gak jatuh. Nah, karena kan hitgun itu dipakai sini ujungnya panas, ya jadi supaya gak jatuh dan ngambilnya gampang, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat nih ya modelnya ini, ini panjang sekali ke depan, kan biasa ada beberapa yang cuma cover ke sini doang. Ini ternyata fungsinya itu ya, supaya kalau kita lupa ya, kita gak taruhnya begini, kita begini, ujungnya itu gak nempel. Tapi kalau misalnya dipendek, dia akan jungkit, dia akan ke sini. Kalau gak ada ini pun, nah ini kalau kalian lihat nih, dia rata ya. Tapi kalau misalnya gak ada ini, biasanya ini akan maju ke sini, dan ini akan nempel di meja dan bisa meleleh lah, karena ini kan ujungnya panas. Ini fitur simpel, tapi sangat bermanfaat ya. Nah, di sini juga lubangnya, kembali lagi kalau Melbring ini lubangnya benar-benar kelihatan, kalau kalian bisa lihat nih kelihatan sekali. Lubangnya gak, jadi potongan plastiknya ini cetakannya juga gak main-main gitu loh maksudnya. Biasanya kan ada yang potongannya tuh masih ada plastik sisa yang gak dipotong gitu, ini rapih sih potongannya. Juga kalian lihat ini ada speed 012, ya ini yang tadi saya bilang, 1.350 derajat celcius, 5.5 itu 550 derajat celcius. Nah ini untuk gantung, ya sama kayak hair dryer disini juga bisa buat digantung. Juga kabelnya dia tebal dan kuat. Nah sekarang yang fiturnya dikasih lagi dari Melting itu ada kepalanya, ini dipasangnya seperti ini. Ini untuk benar-benar fokus, jadi panasnya tuh anginnya fokus di ujung sini gitu. Kaki ini saya yakin ini gunanya untuk manasnya something supaya tidak nyentuh langsung. Jadi masih ada hawa untuk keluar gitu, ujung sini nih ya. Nah kalau ini biasanya sih kayaknya kalau, kan biasanya kalau steamer itu kan buat baju biar rata gitu. Tapi kalau ini kayaknya buat sesuatu yang misalnya kayak PVC itu biar rata, biar anginnya tuh merata gak menyebar kemana-mana gitu ya. Tapi biasanya sih saya gak pernah pake ya, biasanya sih kalau begini saja juga udah cukup sih gitu. Tapi ini bonus, lagi-lagi bonus dari Melting-nya. Biasanya speed 1 ini di depannya gak akan keluar warna merah. Di lingkaran situ gak merah. Tapi udah panas nih. Tapi kalau speed 2, merah. Lihat merah. Lihat merah ya. Nah, itu panas. Suara ya seperti normalnya heat gun lah. Sama seperti normal heat gun. Nah sekarang kita mau coba. Kita mau pasang kayu menggunakan PVC ini, PVC film ini. Nah biasanya. Biasanya kalau kita memasang PVC untuk melengkung seperti ini. Nah kalau tidak, dia akan seperti begini-begini hancur. Jadi mari kita coba menggunakan PVC film untuk meng-cover kayu yang melengkung ini. Ini kan nalak nomor 1 aja. Dan. Sampai jumpa. selamat menikmati tadi saya sudah tes menggunakan heat gun masang PVC ini akan jadi melengkung seperti ini, kalau tidak menggunakan heat gun tidak akan jadi bisa melengkung seperti ini untuk mesinnya saya sendiri seperti heat gun lainnya tapi saya suka dengan fitur-fitur ini kalau kalian taruh gini dia tidak akan menempel taruh begini dia akan berdiri dengan sempurna dan tidak akan jatuh dengan harga 100 ribuan lagi melting kalian memberikan harga 100 ribuan kalian bisa cek di marketplace ini worth it ini baik lagi bisa kalian menggunakan sendiri PVC interior ini juga kalian bisa beli sendiri kalian bisa cover segala macam yang ada di rumah kalian menggunakan heat gun jadi lebih menarik terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel youtube yang melting Indonesia dan juga follow sosial medianya melting Indonesia dan kalian kalau mau cek produknya cek harga-harganya kalian bisa scan barcode yang ada di layar ini kalian bisa langsung scan dan akan menuju marketplace yang ada menjual melting ini oke terima kasih sampai ketemu di video-video review melting lainnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati